Intro Halo, saya Estri Ernesto, saya Pandit Tarkam Dan di awal tahun 2021 ini Saya bersyukur sekali Memaksa Legenda dari Bali untuk menemui saya Untuk saya samperin Bli Komang Mariahwan Apa kabar Bli? Baik, baik, baik Terima kasih Bli udah Menyempatkan berjumpa dengan saya Soalnya saya mau ke Bali masih ribet nih ya Jadi ketika ada Bli Komang ke Jakarta Yaudah saya samperin Langsung beli Jadi Bli Komang ini sebenarnya Yang saya tahu banget itu adalah Bli Komang ini pemain dari Persikota Tapi basically-nya sebenarnya Dari mana beli dulu di Balinya? Ya itu Awalnya saya Klubnya PSU CI Klub Divisi 1 Anggota Persiden Abis itu Akhirnya saya main Ada klub juga Di Lokal juga Namanya Pramu Wisata Bali Tapi lama-lama Pindah ke Guntur Namanya klub Guntur Boss saya Kayak udah seperti ya Bapak angkat buat saya Bossnya itu Jadi dari situlah Kelihatan saya Jadinya Jadinya Mulai dari itu Persiden jadi Melirik saya Dari tim Guntur itu Dari junior itu Itu umur berapa Bli? Kalau gak salah Saya umum 15 16 tahun 16 tahun ya 16 tahun Itu udah striker Bli? Ya dari awal saya Saya awalnya sih saya gelandang menyerang Cuma Pelaktih saya Almarhum Pak Sutrisno Waktu di Di Pernah Di Popnas Nyuruh saya jadi striker Jadinya ya Sampai sekarang Sampai akhir main Sampai sekarang Jadi striker Popnas berarti Mewakili Bali Popnas Bali? Ke tingkat nasional? Ke Bandung Oh ke Bandung Nah disitu Tim Popnas Bali Sayangnya Kalah di final Nama Jateng Dan saya sendiri Jadi pemain terbaik Waktu itu Oh Tahun berapa itu? Tahun 93 93 Pemain terbaik Popnas 93 ya? Di Bandung Itu Jawa Tengah Siapa yang pemainnya Waktu itu? Tugio kalau gak salah Itu Tugio Oh Tugio ya? Tugio Berarti angkatan Tugio Aris Indarto Gitu-gitu ya? Ya itu ya Yang saya tau sih Waktu itu Tugio Habis itu langsung ke Arden Pasar? Perseden? Perseden Waktu dari junior Sampai senior Saya umur Kalau gak salah Setelah suratin Tahun 91 91 Nah itu Sudah saya masuk Tim seniornya Tapi kan Waktu perseden 97 ya Kalau gak salah Yang di Jogja Yang divisi 1 Waktu itu divisi utama Liga 2 Ngan divisi 1 ya Kalah sama Persikota Betul Di semifinal Semifinal Apakah momen itu Yang membuat Bli Komang ini Langsung diambil Persikota Disitulah Pas Sebelum Kan sebelum Empat Besar itu Persikota Sudah lawan kita Di grup Di grup Jadi di grup itu Para pelatihnya Manajemennya Mungkin melihat saya Kembali Pas ketemu lagi Di semifinal Nah mungkin Lebih Mungkin lebih gini Manajemennya Pengen saya main Di sana Jadinya Awalnya sih Emang dari situ Jadinya bisa bermain Di Persikota Tapi apakah proses Persikota itu Langsung ke Persikota Atau sebelumnya Ada klub yang Minat dengan Beri Komang Kan waktu jaman itu Yang empat besar itu Kan ada Persikabu PSCM Kalau gak salah Persikota sendiri Dan Perseden Dan sialnya Empat tim itu Yang naik Cuma tiga Oke Tiga naik Dan satu Nggak Yang satu-satu itu Perseden Jadinya Nggak jadi naik Nggak jadi naik Waktu sebelum Ke Persikota itu Jadinya saya Dipanggil Di hubungin oleh Pihak Persikabu Manajernya Disuruh gabung Ke Persikabu Cuma Saya Nggak tahu Dari pihak persediannya Belum ada izin Waktu itu Jadinya Nggak jadi Main di Persikabu Oh gitu Jodohnya Persikota Akhirnya Berjodoh dengan Persikota Di berikutnya Itu tahun 99 atau berapa 97 97 97 ya 97 Berarti itu Persikota naik ke Divisi utama Nah itu Divisi utama Pelatihnya siapa Waktu itu Almarhum Andi Lala Yang Sempat Bicara ke rumah Langsung ke rumah saya Ketemu bapak Ngobrol Dan mengharapkan Saya gabung Ke Persikota Jadinya Dari situ Sudah sangat serius Persikota Jadinya Saya bergabung Ke Persikota Berarti itu Keluar pertama kali Dari orang Dari Bali dong ya Merantau pertama kali ya Betul Merantau main Di luar Jadinya Tahun itu 97 itu Umur berarti 21 tahun 21 20 ya 20 ya Jadi Jarang Orang Bali kan Memang jarang Yang keluar Yang keluar Begitu lama ya Walaupun akhirnya Balik ke Bali Tapi Bli Komang ini Cukup lama Di Persikota Hampir 5 tahun ya Bli Hampir 5 tahun Ya betul Hampir 5 tahun Saya disana Dari 97 Sampai 2002 Termasuk Ketika Dikasih kesempatan 99 Seleksi timnas Ya Seleksi timnas Di bawah Pelatih Nandar Iskandar Dan Benkatsum Benkatsum ya Tapi saingannya Waktu itu Lumayan ya Iya Itu saingannya Naman Bidodo Kurniawan Rogi Putirai Miru Miru Baldo Bento Ya itu Tapi setelah itu Dipanggil lagi Di timnas Bli Iya Pertama Benkatsum Habis itu Baru Ketanandar Iskandar Buat seleksi Piala Asia ya Piala Asia Yang main Di timnas Sempat Di event Apa Bli Di event Cuma disini aja Di Jakarta aja Nggak sempat kita Cuma di Jadi Apa namanya Di Jakarta aja Nggak sempat ke Si Gemot itu Iya Tapi Dua kali ya Di era itu ya Nah itu persi kota semua Persi kota semua Dan sempat Persi kota itu Menjadi tim yang akan Disegani banget ya Ya betul Karena Sampai dijuluki Bagi Ajaib itu Ya itu karena Pemainnya juga Nggak Nggak terlalu Bagus Cuma Bukan Masa menurutnya Nggak terlalu Bagus Cuma Kekompakan Kekeluargaan Baik dari Atasan Manajemen Sama Pemain itu Betul-betul Menyatu Jadi kelihatan Kuat sekali Kita waktu itu Siapa dulu Manya Pak Abbas Siapa ya Pak Abbas Sama Ibu Eha Ibu Eha Biba Sama Ya Wali kota Tertu Pak Haji Tamrin Oh Oke Oke Pertama Wali kota Pak Jakarya Mahmud Iya Setelah itu Pak Tamrin Itu Kenapa Beli betah banget Di Persikota Ya itu Satunya Kekompakan Kekeluargaannya Waktu itu Sangat bagus sekali Kita Merasa Saya juga Karena orang jauh Jadi merasa Memiliki keluarga Di luar Bali Jadi saya sangat Sangat senang sekali Kalau boleh tahu Beli itu kan Jadi striker Andalan Persikota Pemain muda Orang Bali Bukan orang Tangerang Rasanya Akhirnya menjadi Bintang Di situ Ya Awal-awalnya Agak Grogy Awal-awalnya Cuma Setelah itu Pak Rahmat Pak Rahmat Yang memberikan saya Motivasi Masih main gak Pak Rahmat Waktu itu Masih sempat Main setengah musim Pak Rahmat Pak Rahmat Jadinya Pak Rahmat Yang memberikan saya Motivasi Jadinya Dari situlah Saya mulai Percaya diri Jadinya Ya Syukur-syukur Bisa Jadi Andalan Di persikota Berarti Salah satu orang Yang support Itu Pak Rahmat Ya Tentunya juga Pelatih-pelatih Rumusuta Wahlamah Mohon dilala Nah Keluar dari persikota Itu status Beli Komang Itu udah jadi Pemain nomor Bintang Di Indonesia Bisa loh Beli Habis itu kan Pindah ke Riau ya Waktu itu Riau ya Tapi Dipanggil ke Perseden Persegi Oh enggak Iya benar-benar Saya pindah ke Persegi dulu Oh persegi Dari persikota Persegi dulu Persegi karena Pak Bupati Pengen saya Main di Bali Iya Tahun berikutnya Baru Pindah ke PSPS 2002 ya 2002 2002 itu PSUS The Dream Team Ada Kurniawan Aples Aples Gideon Hendro Kartiko Bejo Bima Ustam Nawawi Kurniawan Kurniawan Nah itu kan duet Dengan Kurniawan Striker nomor 1 Di Indonesia Waktu itu Rasanya Waktu dengan Kurniawan Itu seperti apa Sih main Maaf Makin tambah Enak Atau gimana Di PSPS itu Ya Karena waktu itu kan Saya lihat Situasinya Saya harus bisa Bersaing Jadinya pas Dikasih kesempatan Dengan pelatih Jadi saya sangat senang sekali Bisa berbuat dengan Kurniawan Apalagi ada Teman-teman Baik Apa Emdru Kartiko Dari Keeper Aples di belakang Selamat Riyadi Pohan Bima Sakti Ada Erol Juga Ustone Jadi saya sangat senang sekali Waktu itu Berada di tim PSPS itu Itu Tiga musim ya Beli Iya Tiga musim disitu Oke Persikota PSPS Beli Komang itu Menjadi apa ya Sebenarnya Menjadi legenda hidupnya Persikota Kalau Persikota Tim sekarang Di Liga 3 Tapi Kalau Boleh Boleh Tahu Momen yang Paling menyenangkan Di Persikota Itu Pas apa Beli Sebenarnya Momen Banyak Tapi Yang Ini Mungkin Yang di Senayan Itu Tolos Empat Besar Kayaknya Waktu itu Kita Yakin Untuk Bisa Masuk Jadi Champion Cuma Itu Karena Kalian 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 Momen itu Yang Saya sangat Senang Sekali Karena Dari tim Baru Dibilang Bayajahip Jadi Bisa Sampai Ke Senayan Itu Lebih Menbekas bisa membawa sampai sampai babak apa namanya, semifinal itu kontrak termahal waktu itu berapa? kalau boleh tahu kontrak termahal ya nantilah kita gini yang pasti itu salah satu banyakan termahal tapi yang mahal nanti ya banyak lah selain Persi Kota juga ada tim lain tapi ya naikis dia disebutkan oke, itu part 1 ya nanti ada part 2 ngobrolin lagi sama Beli Komang soal dia di PKT dan terakhir dia bermain sampai umur 37 tahun oke, terima kasih Beli kita part 2